Bayangan berdarah jilid 23. Sumakan pun segera menjura, katanya, Xiao Heng, Xiao Te percaya remalanku ampuh tapi kali ini aku tidak berhasil menghitung kalau kau adalah Xiao Heng yang memiliki ilmu silat amat lihai, untuk kesalahan ini aku harus dihukum untuk turut ambil bagian dalam usaha ini maksud baik cuy sekalian Xiao Te merasa amat berterima kasih dengan perasaan terharu Xiao Ling menjura dan mengucapkan terima kasih atas kesediaan para jago untuk membantu dirinya. Walaupun luka yang kami derita belum sembuh namun kami pun rela membantu usaha Xiao Heng ujar Tai Sanjie Hau pula. Sementara Xiao Ling hendak mengucapkan terima kasih mendadak Hang Kho telah bangkit berdiri sambil berkata, Semya Tai Jin harap kau jangan salahkan diri hamba budak punya metel, ternyata tak berbiji dan tidak kenali kehadiran Semya tidak berani, tidak berani, nona Hang sejak hari ini kedudukan kita adalah sama, kita harus saling berhubungan bagaikan saudara sendiri budak tidak berani mempunyai pikiran tersebut. Mendadak terdengar Sanput Xia menghembuskan napas panjang dua dan berkata, Becong Piau Pacu masukkan pula aku si pengemis tua dalam daftarmu itu Xiao Ling pernah menyaksikan kehebatan ilmu silatnya ia merasa amat kegembir karena bisa peroleh bantuan pengemis ini buru-buru ia menjura. Terima kasih atas kesediaan Lo Ochiam Pue Sanput Xia tertawa hambar, ia tidak menjawab. Agaknya Be Bun Huyie sama sekali tidak menduga kalau para Nghiong yang ada dalam ruangan ternyata suka memberi bantuannya bukan saja kekuatan mereka makin bertambah bahkan mencerminkan pula persatuan di tubuh para jago. Segera ia berkata, atas bantuan yang akan Cui berikan atas nama Xiao Heng Cai Hai ucapkan banyak terima kasih, ia menjura kepada semua orang setelah itu sambungnya, sebelum memasuki perkampungan Pek Hoa San Chung untuk menolong orang kau telah menyusun rencana dan ambil keputusan untuk turun tangan pada kentongan kedua malam ini. Dari dalam sakunya ia ambil keluar secarik sapu tangan warna putih kemudian katanya kembali. Apabila Cui sekalian mempunyai sapu tangan warna putih ambillah keluar dan kenakan di lengan kiri sebagai tanda, setelah itu sambil melirik sekejap ke arah Xiang Huyie katanya apakah Xiang Heng masih ada pesan lain Xiang Huyie tersenyum. Bukankah Cui sekalian sudah merasa amat lapar aku si pencuri tua segera akan menghadiahkan sedikit bahan makanan buat kalian, kalau tidak diungkap mungkin tidak mengapa, setelah dikatakan maka semua jago merasakan perutnya keroncongan, bahkan Sanput Xia serta Xiao Ling pun merasakan perutnya sangat lapar sehingga sukar ditahan lagi. Dari sakunya Xiang Huyie ambil keluar sebuah buntelan warna putih dan ambil keluar sebungkus kain putih yang segera dibagikan kepada para jago, tiap orang mendapat sebungkus di samping secarik kain putih sebagai tanda. Menanti Be Bun Huyie membuka bungkusan kain putih itu dan mencium bau harum ikan daging sambil tertawa ia lantas berseru, ah 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 kiranya bubuk daging sapi bubuk daging sapi ini aku si pencuri tua dapatkan dari luar perkampungan Pek Hoa San Cung maka jumlahnya terbatas sekali, aku cuma bisa menolong Cui sekalian untuk menahan lapar untuk sewaktu dua. Sembari berkata ia ambil keluar satu bungkus dan didahar lebih dahulu. Demikianlah setelah menghabiskan satu bungkus bubuk daging sapi, maka semangat para jago pun pulih kembali. Menanti para jago itu sudah dibagi kelompok penolong dan kelompok bertahan Be Bun Huyie pun pejamkan matu bersemedi lebih dahulu. Udara semakin gelap dan malam pun menjelang tiba angin berhembus kencang di luar benteng menimbulkan suara berisik. San Putsyia menengok keluar tampaklah awan tebal menutupi seluruh jagad malam itu amat gelap sekali, tidak nampak bintang di langit dan tak tampak musuh di sekeliling tempat itu. Suasana sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, keadaan pun gelap gulita karena tak ada lampu. Malam itu benar dua suatu malam yang gelap gulita. Si pencuri sakti diam dua menghitung waktu, menanti kentongan pertama telah lewat mendadak ia bangun berdiri sambil berseru. Kita harus segera berangkat setelah bersantap apalagi mengatur pernapasan beberapa saat lamanya semangat para jago telah menjadi segar kembali. Walaupun luka yang diderita Taisan Chiehau tidak keringan namun setelah mengatur pernapasan beberapa saat lamanya kekuatannya telah pulih kembali, mereka segera membalut lukanya siap turun tangan menghadapi musuh. Menyaksikan semua jago telah bangun berdiri, sambil tersenyum sanputsia lantas berkata, Mari, biarlah aku si pengemis tua yang membuka jalan siang huye percepat langkahnya mendekati ke sisi tubuh si pengemis tua itu lalu katanya, Bagaimana kalau aku si pencuri tua jadi pembantu sanputsia seraya berkata sepasang tangannya diayun ke tengah udara, Dua gulung bayangan hitam sebesar kepalan segera meluncur ke tengah angkasa Belum Belum diiringi ledakan keras ketika dua gulung bayangan hitam sebesar kepalan itu meluncur dua tiga tombak dari mereka dan menumbuk di atas pohon segera meledak dan memancarlah kobaran api warna biru yang segera menyambar semua benda di sekelilingnya Begitu dasyat jelatan api itu, dengan cepatnya kebun bunga itu sudah berkobar dalam lautan api Meminjam cahaya api itulah para jago bergerak ke depan, mereka tidak temukan sesosok bayangan manusia pun seolah dua busu berbaju hitam tersebut telah lenyap ditelan oleh kegelapan Setelah menyapu sekeliling tempat itu dam dua siauling berpikir, mungkinkah orang it benar dua sudah membuyarkan diri, belum habis ya berpikir tiba-tiba terdengar desiran tajam menyambar datang, dua batang anak panah telah meluncur ke arah mereka Sebatang anak panah meluncur ke arah Sanputsia yang sedang membuka jalan sedang anak panah lainnya mengancam ke arah Bebunhui Sanputsia segera ayun tangan kanannya untuk menyambut anak panah itu, ia rasakan tenaga luncur panah tersebut luar biasa sekali sehingga hampir dua saja lepas tangan Hatinya jadi tergerak segera teriaknya keras, kekuatan anak panah itu sangat kuat harap cuy sekalian berhati dua Sementara itu anak panah yang datang belakangan telah tiba di hadapan Bebunhuiye, orang shibe ini segera ayun kipasnya membabat rontok anak panah tersebut Kobaran api yang membakar kebun bunga itu berkobar makin besar dan makin luas namun tidak tampak sesosok bayangan manusia pun yang muncul Mari ikuti diri Cai He Seru Xianghuiye setelah menentukan arah, ia berputar menuju ke arah sebelah kiri Sejak meluncur datangnya dua batang anak panah tadi lama sekali tidak terlihat gerakan lainnya bahkan sepanjang 4-5 tombak telah mereka lalui namun tak ada seorang pun yang menghadang atau mencegat jalan pergi mereka Menanti mereka berpaling kembali, tampaklah kobaran api yang membakar kebun bunga tadi telah padam Jelas hal ini menunjukkan bahwa sekeliling kebun bunga yang terbakar tadi bukannya tak ada manusia Melainkan mereka tak ada yang turun tangan mencegah Awan menutupi jagad semakin tebal hujam pun sebentar lagi akan membasahi permukaan bumi Begitu gelap suasana ketika itu sehingga lima jari sendiri pun sukar terlihat meskipun para jago memiliki keterajaman matu yang melebihi manusia biasa Namun berada di tengah petohonan yang lebat mereka hanya dapat menangkap pemandangan sekitar lima dipa di hadapannya belaka Dengan suara lirih siang huye segera berkata, suruh mereka gunakan tangan kiri untuk memegang baju orang yang berada di depannya Gunakan tangan kanan untuk bersiap sedia menghadapi setiap serangan musuh yang setiap saat mungkin akan membokong kita Baik aku si pengemis tua akan berjalan lebih dahulu untuk buka jalan apabila ada mara bahaya aku si pengemis tua segera akan beritahu kepada kalian semua Sehabis berkata ia lantas berjalan lebih dahulu Merepotkan diri san heng sahut siang huye, ia lantas perintahkan orang yang ada di belakangnya untuk mencekal ujung baju sendiri Para jago mengikuti permintaannya dan segera maju ke depan secara lambat 2. Di tengah perjalanan tiba-tiba tercium bau amis menggulung datang Begitu amis bau itu sehingga membuat perut terasa jadi mual Sebelum siang huye mengetahui apa yang terjadi, dengan suara berat sanputsia telah berseru Ada sekawanan ular berbisa sedang bergerak datang suruh mereka siapkan senjata hadapi ular itu Dengan berhati dua sembari bicara ia telah melepaskan dua babatan membinasakan puluhan ekor ular Yang mendekati tubuhnya Belum sempat siang huye menyampaikan keadaan tersebut kepada para jago Agar mereka suka membentuk lingkaran untuk bersama dua menghadapi serangan ular berbisa itu Secara otomatis para jago telah membentuk gerakan melingkar Haruslah diketahui para jago yang ikut dalam rombongan tersebut Sebagian besar merupakan jago-jago kangow yang sudah lama melakukan perjalanan dalam dunia persilatan Pengalaman serta pengetahuan mereka amat luas sekali ketika mencium bau ular berbisa Mereka segera tahu bahwa dengan jalan barisan melingkar saja mereka baru dapat bertahan terhadap serangan rombongan ular itu Dari dalam sakunya siang huye ambil keluar sebuah batu api dan menyulutnya Meminjam sinar api tersebut maka tampaklah kurang lebih empat depat di hadapan mereka Membujur dua ekor ular yang amat besar Di belakang ular dua itu mengikuti kawanan ular yang tak terhitung jumlahnya Sementara itu Sanput Sia telah mengundurkan diri dan bergabung dengan para jago untuk bersama dua menghadapi ancaman bahaya Susah buat kita untuk melawan ular beracun begitu banyaknya Lebih baik dibakar saja dengan api kata Be Bun Huye Belum habis ya berkata api di tangan siang huye telah padam Dengan kepandayan silat yang dimiliki beberapa orang ini Apabila berada di tengah siang bolong meskipun ada berpuluh dua bahkan beribu dua ekor ular pun mereka tidak akan pandang sebelah mata Tapi keadaan pada saat ini jauh berbeda suasana begitu gelap gulita sehingga untuk melihat lima jari sendiri pun susah Meskipun para jago memiliki gerak gerik yang lincah tak urung merasa bergidik juga Dengan cepat siang huye mengeluarkan batu korek apinya kembali untuk membuat obor pada saat itulah gerombolan ular itu sudah berapa tujuh delapan mereka Bau amis yang sangat memuakan berhembus datang tiada hentinya membuat perut jadi mual Dari tempat kejauhan terdengarlah suara seseorang yang amat nyaring berkumandang datang Kalian sudah terkurung di tengah kepungan kawanan ular berbisa Asal aku turunkan perintah maka kawanan ular itu akan segera menerjang ke depan dari empat arah Delapan penjuru malam ini gelap gulita susah memandang Pemandangan dihadapannya meskipun kalian memiliki serangkaian ilmu silat yang amat lihai belum tentu bisa menghadapi serbuan kawanan ularku yang akan muncul dari delapan penjuru ini 37 ia merandek sejenak setelah itu sambungnya Tian mengharapkan umatnya berbuat kebajikan Loohu tidak ingin melakukan perbuatan yang merugikan orang lain apabila membinasakan dirimu Mulai sekarang hingga waktu setengah ilmu nanti akan ku beri kesempatan bagi kalian untuk berpikir Apakah kalian hendak melakukan duel melawan kawanan ular itu ataukah hendak menyerah Loohu akan gunakan tambur sebagai tanda apabila tambur ke sepuluh telah dibunyikan Cui sekalian belum juga menyerah maka Loohu segera akan menggerakkan barisan ular ini Selesai bicara tambur pun dibunyian satu kali Sanputsya mengawasi keadaan di sekeliling tempat itu dengan sinar metu Rajam ia temukan ular yang ada di sekitar mereka sedang menjulurkan lidah mereka Berarti ada hentinya, para jago telah terkepung ketat dan ular dua itu pun sudah siap melakukan terjangan Pengalamannya amat luas, sekilas pandang ia dapat tahu kalau ular dua berbisa itu sudah dilatih dan dipelihara oleh seorang ahli ular Alisnya langsung berkerut, pikirnya, entah berapa banyak ular beracun yang berkumpul di dalam hutan ini Kalau ingin lolos dari barisan ular ini rasanya bukan suatu pekerjaan gampang Untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengambil keputusan bagaimana harus bertindak menghadapi kejadian itu Siang Heng apakah kau dapat melepaskan api bisik bebun huye lirih? Karena setelah dipikir bolak-balik ia merasa kecuali menggunakan api Rasanya tak ada care lain, yang lebih tepat lagi untuk menghadapi kawanan ular tersebut Obor yang dibuat Siang Heng kembali padam di tengah kegelapan ia berbisik lirih Kita bisa pikirkan care untuk melepaskan api Apakah pihak perkampungan Pek Hoa San Chung tidak bisa memikirkan akan hal tersebut? Mungkin mereka sudah bikin persiapan ditinjau dari situasi yang kita hadapi saat ini Rasanya cuma menggunakan api saja baru dapat mengundurkan ular tersebut Apabila Sen Bok Hang sudah bikin persiapan maka kita pun hanya bisa bertindak sambil berpikir Coba kita lihat dahulu permainan setan apalagi yang hendak mereka lakukan Kemudian kita baru cari akal untuk menghadapinya Mendadak terdengar Sumakan berkata Harap Cui sekalian berlegah hati menurut ramalan yang barusan Siao telakukan di antara kita Rata seorang pun yang akan mati binasa terpagut Tular berbisa itu, di tengah situasi yang kritis dan berbahaya Ternyata ia masih ada waktu senggang untuk meramal Meskipun perbuatannya membuat orang jadi mesem Namun tak urung mendatangkan pula hiburan bagi mereka Kata San Putsia, sekeliling tempat ini jarang ada pepohonan Rumput pun jarang sekali Meskipun melepaskan api pun belum tentu bisa mendesak mundur kawanan ular tersebut Tapi kita pun tak bisa duduk sambil menanti mati Bukan selabai Bun Huiye Ia telah memberi batas waktu bagi kita untuk berpikir Inilah kesempatan baik buat kita untuk mencari akal guna menghadapi kawanan ular ini Iaai seandainya Tiong Ciu Siangku berada di sini Rasanya kita pun tidak bakal terkurung dalam barisan ular kelus yang huye sambil menghela napas panjang Kawan dua bulim di kolong langit semuanya tahu kalau sengpet adalah seorang manusia yang paling banyak mengumpulkan barang dua berharga Barang antik serta barang dua aneh Boleh dibilang sejak zaman dahulu kala sampai sekarang cuma dia seorang yang punya koleksi barang sebanyak itu Maka tidak aneh kalau siapapun percaya hanya dialah yang punya benda untuk menaklukan kawanan ular Tong, kentongan kedua sudah dibunyikan Mengulur waktu terus bukan suatu tindakan yang tepat pikir Xiao Ling Aku harus menemukan suatu care yang tepat untuk menghadapi keadaan ini Sembari berpikir dengan langkah lebar ia lantas berjalan memasuki barisan ular itu Ternyata secara tiba-tiba ia punya satu pikiran aneh Ia menduga ular besar yang membawa jalan bagi rombongan ular tersebut Kemungkinan besar merupakan pemimpin dari kawanan ular itu Maka ia merasa apabila dua ekor ular besar tadi dibinasakan niscaya berisan ular itu akan hancur berantakan Walaupun apa yang dipikirkannya mungkin benar dan ia memiliki sepasang metu yang amat tajam Bukanlah suatu pekerjaan enteng baginya untuk menemukan dua ekor ular raksasa yang membawa jalan di antara laksaan ekor ular itu Bau amis yang memualkan tersiar keluar menyelimuti seluruh angkasa Tampaklah kalau ular dari pelbagai jenis ular beracun menongol ke angkasa dan bergerak ke sana Kemari jangan dikata terpagut cukup memandang rombongan ular itu pun sudah membuat hati berdebar keras dan bulu kuduk pada bangun berdiri Agaknya kawanan ular itu dikekang dan dikendalikan oleh sesuatu yang tersembunyi Walaupun kepalanya diangkat ke atas sambil menjulurkan lidah dan siap melakukan tubrukan Namun ular dua itu tetap tak berkutik dari tempatnya semula Xiao Ling memang diakui memiliki ilmu silat yang sangat lihai namun berhadapan dengan ular beracun Yang begitu banyak tak urung ia gelagapan sehingga keringat dingin mengucur keluar membasahi tubuhnya Mendadak terdengar suara langkah manusia berkumandang datang dari belakang tubuhnya ketika ia berpaling tampaklah sumakan telah datang menghampiri dirinya sambil berbisik Sewaktu Xiao Teh ada di Lautan Timur Tempo dulu aku pernah belajar ilmu menangkap binatang beracun Sebenarnya menangkap ular merupakan kepandayan dasarku tetapi setelah menghadapi kawanan ular yang begitu banyak dewasa ini Xiao Teh merasa tidak tega untuk turun tangan tetapi tidak seharusnya kalau kita biarkan mereka mengurung kita semua dalam barisan ular Kita harus mencari akal untuk menghancurkan barisan ular tersebut Ucapan Sumaheng sedikit pun tidak salah Xiao Ling mengangguk Tetapi Xiao Teh pun merasa bingung bagaimana kita harus turun tangan menghadapi kawanan ular itu Seandainya Xiao Teh harus menghadapi sepasukan musuh tanpa pikir panjang akan kuser bu orang itu Tapi menghadapi barisan ular ini memang agak sulit buat kita untuk menghadapi kawanan ular ini Xiao Teh punya akal bagus, Sumaheng, kalau kau punya akal cepat katakan, mari kita rundingkan dengan akalmu itu dengan cepat si anak muda itu menyambung Gerak-gerak kawanan ular ini laksana sebuah barisan Aku duga tentu ada orang yang mengendalikan ular dua itu secara diam Dua aku pikir asalkan kita berhasil menemukan orang yang mengendalikan kawanan ular itu dan menangkap dirinya Niscaya kawanan ular itu bisa kita paksakan untuk ditarik kembali Bukankah begitu hektometer ucapanmu? Bukankah sama artinya perkataan tak berguna pikir Xiao Ling di dalam hati? Tak usah kau ucapkan pun aku sudah tahu akan care ini namun tanyanya juga Tolong tanya apakah care yang berhasil Sumaheng dapatkan itu? Kita berusaha untuk membuat obor kemudian seorang membawa sebuah obor dan membentuk sebuah barisan memanjang Dengan tangan kiri mencekal obor Tangan kanan membawa senjata kita terjang keluar barisan ular itu M, care ini memang termasuk sebuah care untuk mencari selamat kembali si anak muda itu berpikir Tapi kita harus mencari obor dua di itu di mana? A-a-a-i, agaknya semua care yang ia usulkan tak berguna semua tong Kembali suara tambur bertalu memecahkan kesunyian Jantung Xiao Ling tergetar keras segera pikirnya Para jago bisa terkurung di sini karena urusanku Aku tak boleh duduk berpeluk tangan belaka sambil menunggu kematian Bagaimanapun juga aku harus menempuh bahaya Karena berpikir demikian ia lantas berkata dengan suara lirih Dewasa ini situasi dan keadaan sangat mendesak Terpaksa aku harus coba menerjang ke depan dengan menempuh bahaya Ia patahkan sebuah ranting kayu kemudian setelah dicekal erat dua teriaknya Daripada kita menunggu sampai barisan ular itu menunjukkan kelihayannya lebih baik Kita serbu lebih dahulu Cai Hai akan bukakan jalan bagi kalian semua Ia putar ranting di tangannya kemudian disapu ke depan Angin pukulan menderu dua, kawanan ular terbang melayang Dalam sekali serangan ia suah membinasakan beratus dua ekor ular Melihat kehebatan si anak muda itu sumakan segera simpan senjata roda emasnya dan tertawa terbahak dua Haaa, 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 menggunakan ranting sebagai ganti senjata Suatu care yang bagus sekali untuk menghadapi kawanan ular serunya Ia pun mematahkan sebuah ranting kemudian dicekalnya erat dua Care ini dengan cepat ditiru oleh para jago lainnya Maka dalam sekejap mati semua orang sudah mencekal sebatang ranting sebagai senjata Kebun bunga itu tidak luas sarnanya namun daun tumbuh subur dan rindang Ketika ranting itu disapu keluar dengan disertai tenaga dalam Maka terhembuslah segulung angin serangan yang maha dasyat Ular dua itu tak kuat menahan diri Banyak diantaranya yang mati terbabat jadi dua bagian Begitulah di dalam sekejap meteribuan ekor ular beracun itu telah mati Dibinasa tersapu angin pukulan yang dilancarkan oleh para jago Namun jumlah ular yang berhasil dibinasakan sama sekali tidak berkurang Bahkan jumlahnya makin lama semakin banyak Dalam pada itu kentongan ke-10 sudah dibunyikan Kawanan ular pun segera menerjang dari 8 arah 4 penjuru dan menyerang para jago dengan dasyatnya Walaupun begitu kekuatan yang terpancar keluar lewat ranting dua kayu dari para jago pun tidak kalah Hebatnya satu tombak di sekeliling tubuh mereka terbungkus oleh selapis hawa murni Tak mungkin bagi kawanan ular itu untuk mendesak tiba Tiba-tiba terdengar suara suitan aneh yang tinggi melengking berkumandang datang Suaranya tinggi dan sangat menusuk telinga membuat hati setiap orang tergetar keras Hati dua, sumakan segera berteriak lantang suitan itu menandakan Kalau pawang ular itu sedang memberi petunjuk kepada kawanan untuk menyerang Harap cuy sekalian pertinggi kewaspadaan Baru saja ucapan itu selesai diutarakan mendadak Dua titik cahaya hijau menerjang datang ke arah para jago Makin lama jaraknya terpaut semakin dekat Cahaya hijau itu pun semakin kuat dalam sekejap metu Kedua titik hijau tadi sudah berada kurang lebih dua tombak di hadapan para jago Siauling adalah jago paling lihai di antara jago lainnya Dengan sepasang matanya yang tajam Ia dapat lihat benda itu merupakan sepasang metu dari seekor ular raksasa Ia tertegun dan segera bertanya kepada sumakan Sumaheng makhluk yang sedang bergerak datang bukan lain adalah seekor ular raksasa Bagaimana kita harus menghadapi dirinya sumakan Mengamati pula makhluk itu beberapa saat hatinya merasa sangat kaget Sungguh besar ular raksasa ini batinnya Ia lantas berseru Siauling lebih baik kita sambit dan lukai dulu sepasang matanya dengan senjata rahasia Ia beracun terima kasih atas petunjukmu sumaheng kendati Mereka berdua bercakap dua Namun selama ini batang ranting di tangan mereka sama sekali tidak berhenti Sebentar kesana sebentar kemari dalam sekejap metu Kembali beratus dua ekor ular kena disapu sampai patah jadi dua bagian Pada saat itulah Mendadak dari kawanan ular sebelah utara terjadi kegaduhan Kawanan ular itu sama dua menyingkir ke kedua belah samping Dan membuka sebuah jalan Kejadian aneh ini mencengangkan para jago mereka sama dua berpaling Maka terlihatlah seorang busu berbaju hitam sedang berlari mendekat dengan amat cepatnya Di mana ia bergerak kawanan ular sama dua menyingkir ke samping Siauling amat terperanjat Ilmau silat apakah yang dimiliki orang itu sungguh luar biasa pikirnya dalam hati Bukan saja ia dapat bergerak dengan leluasa di tengah kurungan kawanan ular Bahkan ular dua itu pun tak berani mendekati tubuhnya ketika itu Dalam genggamannya sudah siap Dua batang ranting dipersiapkan untuk menghajar sepasang metu ular raksasa itu sebagai senjata Tetapi setelah menyaksikan kelihayan orang itu hatinya tergetar Ia batalkan niatnya untuk menghadapi seng ular dan bersiap dua menghadapi si orang berbaju hitam itu lebih dahulu Toa kop pertolongan siauling terdatang agak terlambat Harap kasuka memberi maaf atas keteledoranku ini mendadak terdengar serentetan suara yang sangat dikenal Berkumandang datang tatkala ia sudah siap untuk turun tangan Ketika suara itu berkumandang masuk ke dalam telinga siauling si anak muda ini Segera kenali suara itu sebagai suara dari seng patsi siap oa emas hatinya bersyukur dan lega Oh 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 sungguh berbahaya Hampir dua saja bencana merenggut jiwa kami semua Untung ia keburu datang pikirnya Dengan ilmu menyampakan suara ia lantas berseru San Heng Xiao Heng berada di sini mendengar suara itu Busu berbaju hitam itu putar arah dan berlari menuju ke arah siauling berada Kembali terlihat kawanan ular itu sama dua menyingkir ke samping Secara otomatis mereka memberikan sebuah jalan buat si orang berbaju hitam itu Siauling segera bergerak mundur memberikan sebuah tempat pijak buat dirinya ambil Kesempatan itu busu berbaju hitam tadi meloncat masuk dan berhenti di sisi siauling Sumakan merasa amat cemas tak kala menyaksikan seorang busu berbaju hitam berhasil menerjang Datang tangan kirinya langsung bergerak dan sebuah serangan sudah dilepaskan membabat punggung orang itu Untung siauling cukup waspada dan berpandangan tajam Ia putar telapak menyambut datangnya serangan dari sumakan lalu serunya Jangan menyerang orang sendiri Orang yang barusan datang tidak lain adalah siepo Mas Seng Peter lihatlah di tangannya mencekal sebuah benda yang besarnya bagaikan telur ayam Serem tetan bau belirang yang amat menusuk penciuman tersiar keluar tiada hentinya Dalam pada itu kawanan ular di empat penjuru sama dua menyingkir kembali ke samping mereka Julurkan lidah siap menubruk ke muka namun tak sekor pun di antara ular dua itu berani bergerak mendekat Bahkan ular raksasa yang memancarkan cahaya hijau dari sepasang matanya pun sama sekali tidak berkutik Benda apakah yang kau bawa di dalam genggaman itu siauling menegur lirih Kenapa begitu lihai sampai kawanan ular pun tak berani mendekati dirimu Seng Peter tawa dan menjawab Benda ini bukan lain adalah inti dari belirang dan merupakan obar beracun paling utama untuk melawan kawanan ular Asalkan ada benda ini di tangan maka pelbagai macam ular tak berani mendekat Kita bisa hentikan bergeraknya kawanan ular itu tanpa membuang banyak tenaga Kiranya begitu cuy sekalian harap segera berhenti bergerak teriak siauling kepada sahabat duanya Sejak dimulainya pertarungan melawan kawanan ular, sudah ada beberapa jago yang diantaranya merasa nafasnya tersengkal Dua sebab kepandaian silat mereka rada cetek, kini mendengar seruan siauling mereka pun sama dua berhenti Tampaklah busu berbaju hitam yang berdiri di sisi siauling mendada ayunkan telapaknya Kawanan ular yang ada di empat penjuru segera sama dua mengundurkan diri ke belakang Setelah ada pengalaman atas kehadiran Xianghui yang menyaru sebagai busu berbaju hitam Kehadiran Sengpat kali ini tidak begitu mengagetkan para jago lagi Harap cuy sekalian suka mengikuti di belakang tubuhku Kata busu berbaju hitam itu secara tiba-tiba kemudian ia putar badan dan berlalu dengan langkah lebar Di mana ia tiba kawanan ular sama dua menyingkir ke samping Terbukalah sebuah jalan lewat bagi para jago untuk meninggalkan tempat itu Suitan panjang kembali berkomandang Kali ini segulung demi segulung saling menyambung tiada berkeputusan Mengikuti suitan tadi kawanan ular di sekeliling tempat itu sama dua bergerak Namun tak sekor pun berani menubruk ke arah para jago Dengan demikian dalam sekejap metu Sengpat sudah membawa kawanan jago itu lolos dari kurungan barisan ular Ketika mereka mendongak maka tampaklah sebuah loteng yang sangat tinggi telah menjulang di hadapan mereka Ternyata mereka sudah tiba di pusat perkampungan seratus bunga yaitu loteng penengok bunga Ketika itu suasana di atas loteng wonghoa elo gelap gulita Tak nampak sedikit cahaya pun suasana sunyi senyap dan sangat hening Menuding ke arah sekelompok bayangan hitam Sengpat berkata Di tempat itulah dua orang tua kita terkurung dan ditahan Si pengemis cilik, Tukye, Kiemlan, Giyoklan semuanya sedang berjaga dua di sekeliling kamar hitam Dan siap menanti saat yang baik untuk turun tangan Perbuatan kita ini sudah mengacaukan penjagaan senbok hang mimpi pun Ia tak menyangka kalau kita bisa menyusup ke dalam busu berbaju hitamnya Nona Giyoklan hafal dengan keadaan dalam perkampungan Ia pun mendapat simpatik dari setiap orang Banyak sekali enci dan adik di dalam perkampungan Pek Hoa San Chung ini Secara diam dua memberi bantuan kepadanya Atas bantuan yaitulah maka pekerjaan kita dapat berjalan dengan lancar Siauling sangat terharu sekali Tanyanya dengan nada berat Apakah ayah dan ibuku benar dua berada di dalam kamar hitam itu Menurut kabar berita yang berhasil didapatkan Nona Giyoklan Kedua orang tua itu benar dua ada di sana Ada orang yang menjaga ruang tahanan tersebut Tentang soal ini aku kurang tahu Aku cuma lihat pintu berwarna hitam yang ada di depan ruangan tadi Selalu tertutup rapat Kami tidak berani mendekati tempat itu secara gegabah dan tidak leluasa pula untuk menjenguk ke dalam sambil membobolkan pintu Maka adakah pengawal yang menjaga ruang hitam tadi Kami kurang begitu jelas Siauling termenung dan berpikir sejenak dengan seksama Akhirnya ia berseru Baiklah mari kita masuk ke dalam Menurut perkataan Nona Giyoklan Katanya rumah hitam itu dibangun sangat kuat sekali Dengan pelbagai macam ilmu silat pun tidak sanggup untuk menjebolkan pintu itu Kata Seng Pat Apakah tiada care lain untuk memasuki ruangan itu lebih baik Seandainya kita berhasil mendapatkan kunci pintu itu Kalau tidak terpaksa kita harus gunakan tenaga atau pedang mustika Mematahkan tiang penyangga di dalam pintu bersih itu Kembali Siauling berpikir sejenak tiba-tiba serunya Sekeliling tempat ini merupakan sebuah tanah datar yang sangat tidak menguntungkan posisi kita Tak baik buat kita untuk berdiam terlalu lama di sini Mari kita menuju keluar rumah hitam itu Seng Pat tidak menjawab Ia segera membawa saudara angkatnya itu mendekati rumah hitam tersebut Tampaklah dua orang busu berbaju hitam berdiri menjaga di depan pintu dengan wajah angker Siauling segera siapkan ilmu jari siuwe loo sincienya untuk membinasakan kedua orang itu Namun untung sebelum ia sempat turun tangan Seng Pat sudah menegur Sahabat tuh cepat kemari beosu berbaju hitam yang di sebelah kiri Mengiakan buru-buru ia lari mendekat sambil bertanya Eloo toakah apakah kau telah berjumpa dengan lion tau toako Ternyata orang itu bukan lain adalah lion biantiat pit si penabesi berwajah dingin Tukyu adanya Diam dua Siauling bersyukur Pikirnya, aha sungguh beruntung aku tidak turun tangan lebih dahulu Kalau tidak niscaya aku akan menyesal sepanjang masa Bagaimana dengan beberapa orang busu berbaju hitam itu Tanya Seng Pat dengan suara lirih Agaknya beberapa orang keparat cilik itu sudah menaruh curiga kepada kita Maka Siaw te serta si pengemis cilik segera turun tangan membinasakan mereka semua Apakah Nona Gio Lan sudah kembali belum Saudara tu Siauling segera menegur dengan suara lirih Tukyu berpaling Ia awasi sejenak si anak muda itu sambil menjura jawabnya Toako, setelah kau menyaruh hampir dua saja Siaw te tidak kenali dirimu lagi Siauling tersenyum Mari kita menengok ke sana Apakah sudah ditemukan Caroline untuk membuka pintu rumah hitam ini Ia bertanya Sudah beberapa kali Siaw te serta si pengemis cilik berusaha untuk membobolkan pintu ini Namun setiap kali usaha kami selalu gagal Kalau begitu biayarlah Siaw te periksa sendiri Sahut Siauling cepat Ia sangat menguatirkan keselamatan orang tuanya Maka dengan langkah lebar si anak muda itu berjalan ke rumah hitam Terlihatlah bangunan rumah yang disebut rumah hitam itu berwarna hitam Semua tak diketahui terbuat dari benda Apakah bangunan tersebut diam Dua Siauling kerahkan tenaganya lalu dengan tangan kanan Ia dorong pintu hitam itu keras Dua Terasa pintu tadi kuat dan sangat kokoh Dorongannya barusan sama sekali tidak menunjukkan hasil apapun Siauling kerutkan dahinia Ia sangat tidak puas dengan kejadian itu Hawa murninya segera disalurkan sekali lagi Lalu dengan sekuat tenaga menendang pintu besi itu Hasilnya pintu hitam tadi tetap tak berkutik barang sedikit jua Ah 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 Agaknya kecuali mendapatkan kunci dari pintu hitam ini Tak mungkin bagi diriku untuk membuka pintu tersebut dengan Caroline pikir Siauling Sementara itu masih kebingungan Kembali muncul seorang busu berbaju hitam yang punya perawakan kecil Pendek lari menuju ke arahnya Siauling segera mengempor tenaga Sebelum telapaknya didorong ke muka Suatu ingatan berkelebat dalam benaknya Ia segera batalkan niatnya dan turunkan telapaknya kembali Busu berbaju hitam itu segera menjurak ke arah Bebun Huye seraya menegur Bebuda adalah Giyoklan di manakah Semya sekarang berada kiranya Giyoklan pun tak dapat membedakan di manakah Majikannya berada setelah Siauling menyeru sebagai pembantu dari Bebun Huye Memperoleh pertanyaan itu sinar matu Bebun Huye segera digesarkan ke atas wajah Siauling Giyoklan mendusin Buru-buru ia bongkokkan badan menjurah seraya menyapa budak Giyoklan menghunjuk hormat buat Siauling Mendadak ia teringat bahwa Siauling sudah melarang mereka menyebut dirinya dengan sebutan tersebut Buru-buru dayang itu tutup mulut kembali Barusan Siang Heng serta saudara Seng beritahu kepadaku Tentang keberhasilan kita sekarang ini tidak lain berkat bantuan nona yang amat besar Kata si anak muda itu Semya kosan dan lihai Budak tidak berani menerima pahala tersebut Ia merandek sejenak kemudian meneruskan Budak berhasil mendapatkan satu gebong kunci dua pintu Cuma entah kunci yang mana yang merupakan kunci pintu hitam ini Sembari berkata dari sakunya Ia ambil keluar berpuluh dua batang kunci berwarna hitam dan segera diserahkan kepada majikannya Siauling terima kunci itu lalu diperiksa dengan seksama sedikit pun tidak salah Di atas pintu besi ia temukan adanya sebuah lubang kunci Tentang pekerjaan ini lebih baik Serahkan saja kepada aku si pencuri tua bisik Siauling segera Siauling mengiakan Ia lantas angsurkan kunci dua tadi kepadanya Siauling terima kunci itu lalu diperiksa sejenak Kemudian ia pun memeriksa lubang kunci di atas pintu hitam Setelah itu sambil menggelang serunya Nona Giyoka salah ambil Tak ada sebuah kunci pun yang cocok dengan lubang kunci di atas pintu hitam ini Giyoklan merogoh ke dalam sakunya dan kembali mengambil keluar dua batang kunci lalu diserahkan ke tangannya Di sini masih ada dua buah kunci lagi katanya Kalau ini pun tidak benar maka siadualah usahaku selama ini Siauling memeriksa sekejap dua buah kunci itu kemudian ia ambil salah satu di antaranya dan dimasukkan ke alam lubang kunci di atas pintu Tangannya berputar ke kiri lalu berputar pula ke kanan beberapa kali Diiringi suara bercuitan terbukalah pintu besi tadi Melihat pintu besi itu akhirnya terbuka juga Siauling kegirangan segera pujinya Kepandayan sakti Siang Heng betul dua luar biasa Siaw P merasa sangat kagum Di mulut ia ajak Siang Huyai berbicara sementara badannya sudah bergerak masuk ke dalam ruangan hitam itu Sem ya hati dua Giyoklan memperingatkan dengan hati cemas Belum habis ia berseru Tubuh Siauling yang sudah menerjang masuk ke dalam ruangan tiba-tiba mengundurkan diri kembali keluar Kenapa Seng Pat segera bertanya dengan ada lirih Di dalam ruangan kembali terdapat sebuah pintu besi yang kuat dan kokoh Aaaaai aku takut usaha kita selama ini akan Sia dua belaka Giyoklan tidak dengan cepat ia terjang masuk ke dalam ruangan ketika tangannya meraba Tidak salah lagi di sana kembali terdapat sebuah pintu besi yang sangat kuat Siang Huyai menyusul masuk dari belakang ia membuat api dan menyinari sekeliling tempat itu Sebagai seorang pencuri sakti ia punya pengalaman yang sangat dalam membongkar kunci dua pintu Maka sekali pandang lubang kunci tadi mendadak ia tersenyum serunya Aaaaai kalian tak usah kuatir Cuma pekerjaan enteng semacam ini tak berakal menyusahkan Aku pencuri tua jadi maksud siang tu siampu Kau punya keyakinan untuk membuka pintu besi ini Tanya Giyoklan cemas Marilah kita coba Dari sakunya si pencuri tua itu mengambil keluar sebuah kunci serba Bisa kemudian dimasukkan ke dalam lubang kunci dan diputarnya beberapa kali Setel itu telapaknya langsung hamtamkan ke atas kunci besi itu Berak diiringi suara kera Pintu besi itu segera terbentang lebar Kiranya di dalam pemeriksaannya sekilas pandang tadi Siang Huyai menemukan apabila kunci pintu itu hanya sebuah kunci biasa dan bukan terbuat secara istimewa Maka dalam hatinya ia sudah punya keyakinan untuk membuka pintu tadi Sudah terbuka pintunya tanya Syauling sambil menyerbu ke dalam Untung tidak ku siaduakan harapanmu sekali Tendang Syauling membuka pintu besi itu kemudian menerjang masuk ke dalam Laksana kilat Giyoklan Membuat sebuah obor sebagai penerangan Seketika itu juta seluruh ruangan yang gelap jadi terang-benderang bagaikan di siang hari Di mana cahaya obor memancarkan sinarnya tampaklah di ujung ruangan duduk seorang kakek tua yang berambut kusut dan berpakaian kumal Di sisi kakek tua tadi duduk seorang nyonya setengah baya yang berambut kusut dan berpakaian kumal pula Sekilas pandang Syauling kenali kedua orang itu bukan lain adalah orang tuanya Ia segera menubruk maju jatuhkan diri berlutut dan berseru Putramu yang tak berbakti Syauling datang menghunjuk hormat buat ayah dan ibu berdua Walaupun rambut kakek tua itu kusut dan bajunya kumal Namun wajahnya kelihatan tenang dan mantap secara lapat Dua menunjukkan wibawa yang sangat besar Tampak ia membuka matanya secara perlahan-lahan setelah memperhatikan sejenak wajah Syauling segera ujerannya Apakah kau adalah Ling Jiye benar? Aku adalah Syauling putra yang tak berferbakti Buru-buru si anak muda itu menyahut budi kebaikan orang tua Belum sempat ku balas Sekarang aku malah mencelakai kau orang tua Dosa ini sangat besar Silahkan ayah memberi hukuman kepadaku A-a-a-a-i Sungguh banyak perubahan pada dirimu Sampai ayah pun tidak kenalkan dirimu kembali Kiranya sewaktu masih kecil Syauling berbadan lemah dan banyak sakit lagi pula Saat ini ia sedang menyaru Maka walaupun mereka adalah ayah ibu kandungnya Namun kedua orang tua itu tak kenali dirinya lagi Dia bukan Ling Jiye terdengar nyonya setengah bayak itu berseru keras Kita jangan sampai terjebak di dalam perangkapannya ibu Apakah kau sudah tidak kenali? Kembali suara Ananda sepasang metu nyonya itu berkedip Lama sekali ia baru menjawab Walaupun suaranya mirip Namun kulit tubuh putraku putih bersih Sedangkan wajahmu kuning kepucat duaan ibu Pada saat ini di atas wajah Ananda sedang dipolesi dengan obat Untuk menyaruh Giyoklan Segera angkat tinggi obornya dan ikut berlutut ke atas tanah Hujien dia benar dua adalah Syauling Serunya Nyonya itu tertawa dingin Seraya jengeknya sebetulnya kau adalah seorang pria atau seorang gadis Kiranya ketika Giyoklan memakai baju hitam Wajahnya dipolesi dengan angus dan menyaru sebagai busu berbaju hitam Namun suaranya sama sekali tidak berubah dan tetap merdu dan lembut Bagaikan nyanyian burung nuri Buddha adalah Giyoklan segerada yang itu memperkenalkan diri Apabila kau adalah seorang Buddha Apa sebabnya memakai baju seorang pria Buddha Sudah terbiasa berkelana dalam dunia Kango dalam keadaan terpaksa kami harus berbuat demikian Ehem mungkin ia berbuat demikian Karena ingin menolong kita sambung kakek tua itu sambil mengangguk Orang ini bukan puteraku serunyonya setengah bayat tersebut sambil menuding ke arah Xiaoling Sedangkan perempuan berbaju lelaki ini tiada hubungan sanak maupun keluarga dengan kita Mengapa mereka harus menolong kita terdengar suara bentakan keras serta bentrokan senjata suhah Mulai berkumandang datang dari luar rumah hitam itu agaknya pertarungan sudah mulai berlangsung Dengan air matah bercucuran Xiaoling kembali memohon Oha ibu ananda benar dua adalah Xiaoling Aku adalah ling jie yang dibesarkan dalam bopongan ibu Heto meter jangan bicara lebih banyak lagi hardik nyonya itu Sekalipun kalian tidak beri makan beberapa hari lagi dan menyiksa kami lebih berat Namun, kesadaranku tidak akan berkurang Ayah, apakah kau bisa kenali suara ananda Xiaoling segera berpaling ke arah kakek tua itu? Ah ah ah, walaupun aku tak bisa mendapatkan bayanganmu seperti dahulu Namun suaramu memang mirip seperti ling jie Dan dari sikap serta tingkah lakumu aku duga memang kau benar Dua adalah ling jie ayah harap kau suka menerangkan tentang ananda di hadapan ibu Ah ah ah, kembali Xiaol Taijian menghala napas panjang Selama beberapa waktu ibumu harus mengalami pelbagai pengalaman yang menyeramkan Mengerikan serta menyiksa batinnya Ia sudah peroleh pukulan batin yang sangat besar Sehingga untuk beberapa waktu mungkin terlalu sulit bagiku untuk memberi keterangan kepadanya Ah 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 ah, dalam kenyataan aku serta ibumu sudah jadi burung di dalam sangkar Mau dibunuh pun gampang sekali Aku percaya tak mungkin pihak mereka mengirim seseorang untuk menyaru sebagai puteraku Mendadak suatu ingatan berkelebat dalam hati Xiaoling Pikirnya, ketika aku meninggalkan rumah Waktu itu aku baru berusia 2-13 tahunan Badanku lemah dan berpenyakitan setiap saat kemungkinan besar mati Sebaliknya sekarang bukan saja badanku kekar dan tegap Bahkan mendapat pula didikan ilmu silat dari 3 orang buruku Ditambah pula obat penyaruan sudah mengubah wajah asliku Sekalipun kedua orang tuaku tidak disiksa oleh musuh pun Tak mungkin mereka bisa kenali diriku Persoalan paling penting yang harus dilakukan sekarang adalah Bagaimana caranya menyelamatkan kedua orang tuaku dari marah bahaya Kemudian ku bersihkan wajahku dari penyaruan Sampai waktunya aku rasa mereka bakal kenali diriku dengan sendirinya Karena berpikir demikian Ia lantas mengubah rencananya kepada Giyoklan Ia berbisik Nona harap kau dengan Kiemlan suka melindungi ibuku Budak terima perintah pada saat itulah Dari tempat luar berkumandang Datang suara dari Sanput Sia sedang berteriak Pada saat ini waktu berharga bagaikan emas Tak baik untuk kita berdiam Terlalu lama di sini Ayoh cepat kita terjang Keluar Siauling segera berjongkok sambil berkata Ayah, bagaimana kalau Ananda menggendong dirimu Untuk keluar dari sini Mendadak Siauling maju ke depan Ia putuskan dahulu tali yang membelenggu tubuh kedua orang itu Dengan pisau belati Lalu katanya Siauling menurut penglihatan aku Si pencurit tua Lebih baik kita totok jalan darah dari orang tua itu Haruslah diketahui dalam usaha kita Menerjang keluar dari perkampungan Pek Hoa San Chung Mungkin suatu pertarungan sengit tak bisa terhindar lagi Bila mana kedua orang tuamu tidak kenal ilmu silat Lebih baik jalan darahnya ditotok saja Sebab hal ini jauh lebih aman Ucapan Siauling Heng sedikit pun tidak salah Giyok Lan segera maju ke depan Menotok jalan darah Siaw Hujian Lalu melepaskan ikat pinggang Dan menggendong tubuh nyonya itu di punggungnya Xiang Huiye menyusul dari belakang Dan menotok pula jalan darah dari Siaw Taijian Melihat kejadian itu Siauling menghela nafas panjang Gumamnya seorang diri Keadaan memaksa aku harus bertindak demikian Harap ayah dan ibu suka memaafkan kelancanganku ini Sementara iya hendak menggendong pula Ayangnya tiba-tiba Tukiu berseru To'ako tunggu sebentar Ada urusan apa ilmu silat To'ako sangat lihai kau Sangat dibutuhkan tenaganya dalam penyerbuan kita nanti Maka ada baiknya Mpek diserahkan saja kepada Siaw Teh Daripada nantinya To'ako merasa kurang leluasa Dalam setiap gerak gerikmu Siauling merasa ucapan ini tidak salah Maka ia pun setuju Apabila demikian adanya Terpaksa aku harus merepotkan dirimu Tukiu masuk ke dalam ruangan Berjongkok dan menggendong Siaw Taijian di punggungnya Saudara tu Nona Gyeoklan harap kalian suka mengikuti di belakang tubuhku Seru Siauling kemudian setelah kedua orang itu Selesai mengikat tubuh orang tuanya dengan tubuh mereka To'ako tak usah khawatir dengan langkah lebar Siauling keluar dari dalam ruangan ketika itu Ia temukan San Putsia sedang putar Sepasang telapaknya membendung serangan dari sekelompok busu berbaju hitam Seng Pat segera ambil keluar senjata Sia poa emasnya dari saku dan ia loncat di depan Tukiu Bebun Huye serta sumakan masing-masing berjalan ke sisi kanan dan melindungi dari sayap kanan Sedangkan si pendeta pemabok serta si pengemis kelaparan melangkah ke kiri melindungi sayap kiri Siaong Huye membuntuti di belakang Tukiu Sedang Kiem Lan membuka jalan bagi Giyoklan dan Hang Koon mengikuti di belakang Giyoklan Tai San Chiehau pun merasa semangatnya berkobar Mereka segera siapkan senjata untuk menghadapi musuh tangguh Dalam pada itu dari balik kebun bunga di sekeliling rumah hitam itu sudah bermunculan bayangan dua manusia Suasana gelap gulita tak nampak sedikit cahaya pun Agaknya pihak lawan sedang siapkan kekuatan untuk menghancurkan Siaoling sekalian Tiba-tiba Siaoling berpaling Kepada Seng Pat serta Seng Huye serunya Luka yang diderita Tai San Chiehau belum sembuh sama sekali Harap kalian berdua suka menggantikan kedudukan mereka dengan berjaga di barisan belakang Seng Pat Mengiakan ia loncat ke belakang duluan Seng Huye adalah seorang pencuri berwatak sombong dan paling benci diatur atau diperintah orang Namun menyaksikan sikap Seng Pat terhadap Siaoling Begitu menghormat terpaksa sambil menahan rasa mangkel ia pun berpindah ke belakang Diam dua Siaoling menghitung jumlah orang di pihaknya Mendadak ia temukan bahwa segulung angin pengim lenyap tak berbekas tak tahan Segera tanyanya, saudara tuh kemana perginya pengim pengemis cilik itu sangat cerdik Ia sudah menguasai tanda rahasia dari para busu berbaju hitam untuk mengadakan hubungan Harap to aku tak usah menguatirkan keselamatannya Ajawab Tukiu Aai, semoga saja ia aman tenteram dan tidak menjumpai peristiwa apapun Selesai berseru dengan langkah lebar ia segera maju ke depan Dalam pada itu berpuluh dua orang busu berbaju hitam yang menghalangi jalan pergi Mereka tak sanggup menahan serangan dasyat dari Sanput Sia Mereka kena digempur sampai mundur terus ke belakang Dengan begitu kecuali kerlipan cahaya yang memancar keluar dari balik pepohonan Beberapa tombak dari mereka serta berkelebatnya bayangan manusia suasana telah pulih dalam kesunyian Loteng Wong Hoa Eloo yang tinggi menjulang ke angkasa itu pun tak nampak adanya cahaya lampu Di tengah kegelapan loteng tersebut berdiri dengan angkernya laksana bayangan iblis yang mengerikan Buru-buru siauling berjalan mendekati Sanput Sia lalu berkata dengan suara lirah Loo Chiampo Eka sudah menghadapi serangan musuh berulang kali Selama ini tiada kesempatan bagimu untuk beristirahat Pada saat ini silahkan Chiampo E mengundurkan diri untuk beristirahat Biarlah tugas membuka jalan serahkan kepada Cai He Sanput Sia sudah tahu kalau si anak muda ini memiliki ilmu silat yang sangat lihai Bahkan kalau membicarakan soal kehebatan ia masih jauh di atas kepandainya sendiri Mendengar ucapan itu segera sahutnya Tenaga luakang Siaweng amat lihai Ia merandek sepasang matanya menyapu sekejap ke arah pepohonan di empat penjuru Kemudian sambungnya kembali Apakah pembicaraan soal kekuatan tak mungkin pihak perkampungan Pek Hoa Sanjung lepas tangan begitu saja Kini mereka menghentikan penyerangan Aku rasa pihak mereka tentu sedang mempersiapkan suatu rencana busuk Boampoe pun punya perasaan demikian Kemungkinan besar mereka sedang mengatur barisan yang amat keji di sekeliling kebun bunga yang hendak kita lalui Seandainya kita dapat melakukan gerakan yang cepat laksana kilat Ambil kesempatan sebelum persiapan mereka selesai Maka aku rasa kita pasti akan berhasil menembusi kurungan mereka Boampoe pun punya rencana demikian Kalau begitu janganlah buang waktu dengan percuma lagi Aku berharap bantuan dari Lociampoe suka menghadapi segala kemungkinan Serta mengawasi seluruh pasukan Agar jangan sampai rombongan kita terbelah oleh serangan musuh Aku si pengemis tua akan berusaha sekuat tenaga Kalau begitu aku ucapkan banyak terima kasih dahulu Atas bantuan dari Ciampoe si anak muda itu Percepat langkahnya menerjang ke dalam hutan bunga yang mementang di hadapannya Kekuatan musuh amat kuat dan jumlah kita amat sedikit Serusan put sia dengan suara berat Maka dari itu kita harus melakukan pertarungan kilat Aku minta cuy sekalian suka turun tangan dengan segenap tenaga Tidak asal kita bisa menerjang laksana kilat Maka tidak sulit bagi kita semua untuk meloloskan diri dari perkampungan Pek Hoa San Chung Dalam kenyataan Tausah San Putsia memberi peringatan Si pendeta pemabok, pengemis kelaparan, Be Bun Huyai Serta sumakan yang ada di sayap kiri serta sayap kanan Sudah percepat langkahnya membuntuti siauling yang sudah ada di depan Kini mendengar seruan tersebut langkah mereka semakin dipercepat Tiba-tiba Kiem Lan percepat langkahnya mendekati siauling Kemudian berseru dirih, kita terjang ke arah barat Siauling mengiakan, ia putar badan dan ganti menyerbu ke arah barat Setelah berjalan tiga empat tombak jauhnya Toba dua terdengar desiran angin tajam berkumandang memecahkan kesunyian Serem tetan anak panah meluncur ke arah mereka Para jago segera putar senjata tajam masing-masing untuk menyampok kerontok anak dua panah itu Pada waktu itulah dari balik hutan bunga berkumandang Keluar suara dari Chiu Chau Liong berseru mengancam Kalian semua telah terjebak di dalam kepungan yang sangat kuat Apabila kalian tidak buang senjata menyerah kalah Maka itu berarti kalian sudah mencari jalan mati buat diri sendiri Dari perbicaraan tersebut Siauling merasa Chiu Chau Liong berada kurang lebih empat tombak di hadapannya Namun berhubung tubuhnya tertutup oleh lebatnya pepohonan Maka ia tak sanggup menemukan tempat persembunyiannya Hujan anak panah yang dilepaskan tadi tak lebih hanya menghadang sejenak terjangan para jago Di bawah pimpinan Siauling kembali mereka menerjang ke arah hutan Cui sekalian harap segera berhenti apabila kalian tak suka mendengarkan Nase Hai Chai Hai Jangan salahkan kalau pihak perkampungan Pek Hoa San Chung kita akan turun tangan keji Suara ancaman dari Chiu Chau Liong kembali berkumandang keluar Dari suara itu Siauling merasa bahwa ketua kedua dari perkampungan Seratus Bunga ini sudah berpindah tempat Siauling amat gelusar sekali namun ia tak mau buka suara Sebab ia sadar bahwa apabila ia buka suara maka pihak lawan tentu akan kenali siapakah dia dari ucapan tersebut Ketika Siauliong selesai mengakhiri ucapannya mendadak terdengar suara bambu yang sangat berisik berkumandang keluar dari balik hutan Suara itu amat keras dan nyaring disusul dari balik hutan sekeliling tempat itu penuh dengan suara bambu yang dipukul keras Siauling berhenti dan melakukan pencarian di sekeliling tempat itu dengan berhentinya si anak muda itu para jago lainnya pun sama dua berhenti Tiba-tiba terdengar Sanput Sia berseru, kita jangan sampai terkena siasat mereka WS sebuah pukulan angin kosong dilepaskan ke arah pepohonan yang berada beberapa tombak di hadapannya Penaga luakang Sanput Sia amat sempurna, dalam serangannya ini disertai angin pukulan yang maha dasyat Daun dan bunga segera berguguran Laksana kilat Siauling pun mengikuti jejak Sanput Sia ia segera meloncat ke dalam pepohonan tersebut Tampaklah dua orang busu berbaju hitam menggeletak kaku di tempat itu Jiwa mereka sudah melayang termakan oleh angin pukulan Sanput Sia yang maha dasyat itu Setelah kejadian ini, suasana di sekeliling hutan segera menjadi sunyi senyap kembali Suara bambu lenyap tak berbekas, begitu sunyi dan hening suasananya sehingga mendatangkan rasa bergidik bagi siapapun Cepat lepaskan mantel, siap sedia menghadapi serangan senjata rahasia mendadak terdengar Sanput Sia berteriak Sebelum ia selesaikan ucapan tersebut desiran tajam telah berkumandang datang sebuah anak panah bersuara dengan dasyatnya meluncur tiba Mengikuti desiran anak panah bersuara tadi, desiran angin tajam seketika berkumandang dari empat penjuru Dalam sekejap mata, hujan anak panah bermunculan dari delapan arah empat penjuru Suasana amat gelap gulita sehingga susah melihat pemandangan dihadapannya dalam keadaan seperti ini Harus pula menghadapi hujan anak panah, meski ilmu silat yang dimiliki para jago amat lihai pun tak urung dibikin kebuakan juga Di tengah desiran angin tajam, terdengar suara dengusan berat berkumandang ke tengah udara beruntun Tai San Ciehau termakan oleh anak panah Luka yang diderita kedua orang itu belum sembuh sama sekali, kini termakan oleh anak panah Gerakan tubuhnya jadi lamban tidak ampuh lagi di bawah hujan Anak panah yang amat dasyat secara beruntun tubuh mereka terkena puluhan batang anak panah lagi Diiringi jeritan ngeri kedua orang jago tersebut roboh binasa ke atas tanah Melihat kematian Tai San Ciehau, suatu ingatan berkelebat dalam benak siauling pikirnya Terlalu parah buat kami untuk menghadapi hujan panah di tengah kegelapan yang mencekam Aku harus berusaha untuk melukai tukang dua panah itu, dengan demikian kami baru bisa lolos dari kurungan Dalam pada itu tampak si pengemis kelaparan sedang putar kuali besinya menyempok rontok anak panah itu Menyaksikan senjata si pengemis kelaparan yang luar biasa lagi pula Anak panah yang datang dari arah kiri terlalu minim si anak muda itu merasa bahwa setengah jam lagi pun dari posisi sayap kiri tak akan terancam marah bahaya Keadaan bebun huye serta sumakan yang ada di sayap kanan, sebaliknya rada ngotot di tengah hujan Anak panah yang sangat rapat mereka putar senjata roda emas serta kipas sedemikian rupa sehingga membentuk selapis dinding cahaya yang kuat Tukiu serta Gioklan yang bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Xiao Taijian serta Xiao Hujian Sama dua berjongkok ke atas tanah senjata pik besi serta pedang mereka menyempok rontok sisa anak panah yang berhasil lolos dari kurungan cahaya kipas serta roda Dengan cepat Xiao Ling mengawasi situasi medan ia tahu bila mana keadaan tersebut dibiarkan berlangsung terus Maka di pihaknya bakal jatuh korban lebih besar ia gigit bibir lalu berseru kepada San Putsia Luo Chiampue apakah kau sudah temukan di manakah tukang panah itu berkumpul sambil menyempok rontok anak panah itu San Putsia mengangguk Agaknya ini hari aku si pengemis tua harus membuka pantangan untuk membunuh serunya silahkan Luo Chiampue suka turunkan perintah agar mereka tetap tertahan di sini dan jangan bergerak Caihe ingin mengiringi Luo Chiampue untuk membersihkan tukang dua panah di sekeliling tempat ini Entah bagaimana menurut pendapat Luo Chiampue Haa 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 bagus bagus sekali kalau memang kau punya keberanian ini Tentu saja aku si pengemis tua akan mengiringi kemauanmu Kalau begitu Caihe akan bukakan jalan buat Chiampue di tengah bentakan keras badannya meloncat ke depan Tangan kirinya mencekap sebuah ranting kayu yang dipungut dari atas tanah untuk pukul rontok anak panah tersebut Sedangkan tangan kanannya menyambut datangnya anak panah yang kemudian dilempar kembali dengan disertai tenaga dasyat San Putsyia mengintil dari belakang dengan menggunakan ilmu mereingankan tubuh patlohkan San setelah menerjang ke dalam gutan sebelah kanan teriaknya Harap cuci sekalian suka berjaga dua di tempat semula aku si pengemis tua akan melakukan pembersihan lebih dahulu Dengan kerahkan segenap kemampuannya kedua orang itu menerjang masuk ke dalam hutan laksana kilatan cahaya kilat Mendadak tampak cahaya api berkelebat di tengah hutan mendadak muncul sebuah hobor Di bawah sorotan cahaya api tampaklah puluhan orang tukang panah sedang mementang gendawa dan melepaskan anak panah Sepasang telapak San Putsyia dengan cepat bekerja keras angin pukulan menderu dua sebelum ia tiba di tempat di mana dua orang tukang panah yang berada paling dekat dengan dirinya sudah roboh binasa Siauling pun menayunkan telapak kirinya diikuti sang tubuh menerjang ke muka Babatan telapak tendangan kaki dalam sekejap metu berhasil melukai empat orang Obor yang muncul secara tiba-tiba tadi telah banyak membantu usaha kedua orang itu dalam melaksanakan tugasnya ketika cahaya api masih berkilat Tadi kedua orang tokoh sakti tersebut menunjukkan kelihayannya menghantam, menotok menendang dan membabat Dalam sekejap metapuluhan orang tukang panah sudah roboh binasa Tukang dua panah lainnya yang nyaris lolos dari kematian jadi keder setelah menyaksikan kelihayan kedua orang itu mereka tak berani berdiam diri lebih lama lagi di sana buru-buru putar badan dan melarikan diri tunggang langgang Tukang dua panah yang diserang Siauling berdua merupakan pasukan inti yang menghalangi jalan pergi para jago setelah mereka kena di basmi maka hujan anak panah pun semakin berkurang Si pengemis kelaparan Sambi putar kuali besi di tangannya segera buka jalan lebih dahulu membawa rombongan Siauling sekalian meneruskan perjalanan ke arah depan Sanput Sia serta Siauling pun segera menggabungkan diri dengan para jago setelah selesai membasmi kawanan musuh penyerbuan dilanjutkan lagi ke arah muka Selama ini Giyok Lan selalu menghawatirkan keselamatan Siaul Hujien ketika hujan badai telah berhenti buru-buru tanyanya kepada Kiem Lan Cici, coba periksalah yang seksama apakah Siaul Hujien terluka atau tidak Kiem Lan memeriksa seluruh tubuh Siaul Hujien kemudian mengeleng Tidak aaai, Cici kalau begitu cepatlah membantu siangkong, beritahu kepadanya situasi dalam perkampungan ini Kiem Lan mengiakan Sebelum ia sempat menyusul Siaul Hujien tiba-tiba terdengar suitan panjang yang amat nyaring telah berkumandang datang Dalam pada itu hujan panah pun telah berhenti sekalipun satu dua batang anak panah pun tak kelihatan muncul dalam gelanggang Agaknya mereka sudah keluar dari daerah hujan panah yang disiapkan pihak perkampungan Pek Hoa Sancung Mendadak Samput siap berhenti katanya dengan suara berat Aku berharap Cui sekalian suka menyembunyikan diri lebih dahulu Biarlah aku si pengemis tua memeriksa keadaan lebih dahulu Sembok Hang adalah seorang manusia licik yang banyak akal Entah jebakan dua apalagi yang sudah ia siapkan Belum habis ia berkata mendadak tiga tombak di hadapan mereka berkelebat serentetan cahaya obor Tampaklah obor yang diangkat ke atas itu berputar tiada hentinya Diikuti cahaya api segera bermunculan dari empat penjuru Dalam sekejap meto berpuluh dua buah obor sudah muncul di hadapan J sama dengan para jago Obor dua tadi muncul dalam posisi setengah lingkaran dengan demikian maka jalan pergi para jago kembali terhadang Samput siap segera ulapkan tangan kanannya para jago sama dua berjongkok ke atas tanah Tampaklah obor dua tersebut tiada hentinya bergoyang seakan dua ada seseorang yang sedang mengadakan hubungan dengan orang lain Xiao Ling mendengak memeriksa keadaan cuaca Ia rasa kentongan ketiga sudah tiba mendadak hatinya bergerak pikirnya Apabila aku tidak berusaha untuk menerjang keluar dari perkampungan Pek Hoa San Chung Sebelum sembok Hang mendusin mungkin lebih banyak kesulitan yang bakal kujumpai Buru-buru serunya dengan suara lirih Luo Chiang Puei harap memimpin pasukan menanti di sini Cai Hai akan melakukan pemeriksaan sejenak ke depan sana Sanput siat tahu ilmu silatnya lihai maka ia tidak menghalangi maksud si anak muda itu Xiao Ling segera meloncat ke depan Melampaui pepohonan dan menerjang ke hadapan sebuah obor yang sedang bergoyang Ia sambar obor tadi dengan telapaknya namun sebelum usahanya sempat terlaksana Tiba-tiba cahaya golok berkelebat lewat Dari pepohonan sebelah kiri telah menyambar datang Sebilah golok langsung membabat pergelangannya Xiao Ling memakai sarung tangan terbuat dari kulit tular Ia tidak takut golok maupun pedang lima jari Tangan kanannya segera dipentangkan mencengkeram golok tersebut Lalu ditarik sekuat tenaga Tubuh busu berbaju hitam yang menceka golok itu seketika tertarik keluar dari tempat persembunyiannya Xiao Ling putar telapak kiri segera membabat ke arah dada orang itu Dalam keadaan seperti ini Xiao Ling sedang merasa gelisah sekali Serangannya dilancarkan cepat lagi berat sebelum busu berbaju hitam itu sempat menjerit Dua kaget dadanya sudah terhajar telak Tak ampun lagi ia muntah darah segar dan roboh binasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!